Ah, saya benar-benar ini. Ah, Bionte. Ah, Rambu. Film dibuka memperlihatkan sosok Jangbu yang bekerja di pusat kendali CCTV kota. Suasana membosankan tiba-tiba berubah sekejap saat perampok tertangkap di layar CCTV. Seluruh tim segera bekerja mengamati layar selagi kepala tim berkoordinasi dengan kepolisian. Di saat semua terpaku pada layar, dengan cepat Jangbu menemukan lokasi perampok. Meski awalnya ia dikira orang aneh, kini semua terkejut dengan kemampuan Jangbu. Seketika, perampok berhasil diringkus polisi. Tidak seperti kelihatannya, Jangbu menerita karena kemampuan istimewanya. Berbalik pada Jangbu kecil, saat ia mengikuti lomba lari. Jangbu terpaku pada tangan cinta pertamanya semasa kanak-kanak. Namanya Sumi. Ketika Jangbu ingin menggapai tangan itu, tiba-tiba saja ia oleng, lalu jatuh tergeletak. Sesaat Jangbu dilarikan ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa Jangbu mempunyai visi dinamis. Kondisi ini membuat Jangbu melihat dunia ini dengan lambat atau slow motion. Ketika ada bola dilempar dengan cepat, Jangbu mudah saja menangkapnya. Sekilas ini terlihat menarik. Tapi visi dinamis membuat Jangbu tidak bisa berlari, karena ia akan semakin pusing dengan kecepatannya. Selain itu, Jangbu harus menghindari terik matahari, sehingga ayahnya memberikan Jangbu kacamata hitam yang selalu dipakainya. Karena visi dinamis, Jangbu melihat dunia dengan lambat, sehingga bisa lebih menikmati setiap momen berharga. Akan tetapi, anak lain memandangnya aneh, lalu menjadikan Jangbu sasaran buli. Pada masa-masa sulit itu, hanya Suomi yang berteman dengan Jangbu, meskipun ia berakhir ikutan di buli anak lain. Jangbu mulai menyadari keadaannya bukanlah hal baik pada saat itu. Ia pun ingin merusak matanya, dengan menonton TV dalam jarak sangat dekat. Tapi alih-alih matanya rusak, Jangbu malah kecanduan menonton drama. Ia kini banyak mengurung diri di kamar, dan terputus dari dunia luar. Kehidupan Jangbu semakin suram, saat ia mendapati kabar ayahnya meninggal ketika bekerja. Ketika tumbuh dewasa, Jangbu mendapat pekerjaan impiannya. Kini, terlihat Jangbu yang berusia 30-an, menikmati setiap detik pemandangan di CCTV tempatnya bekerja. Ia bisa melihat kehidupan orang-orang, bahkan secara tidak langsung, merasa terhubung dengan orang yang ia mati setiap hari. Kadangkala, ia melihat pemuda kesepian yang terpantau bermain sendirian. Jangbu ingin menemaninya, meski lagi-lagi secara tidak langsung. Tapi tingkat Jangbu terlihat aneh di mata orang lain. Selain itu, kebiasaan Jangbu menghitung langkah orang keluar dari gang juga tidak bisa dipahami rekan kerjanya bernama Byung-so. Meski begitu, Byung-so tetap mendekati Jangbu sesuai perintah ketua. Saat menyadari bakat berharga Jangbu, mereka harus menjaga Jangbu dengan baik, biar betah di tempat kerja. Namun, pada kenyataannya, Jangbu susah didekati, karena ia belum terbiasa. Byung-so mengambil cara lain. Ia menyinggung pacar pada Jangbu yang jomblo dari lahir. Di saat ia memikirkan Sumi yang sudah lama tidak ia tahu kabarnya, tiba-tiba saja, muncul seorang cewek menarik perhatian Jangbu. Tingkah cewek di CCTV mengingatkan Jangbu pada Sumi. Ia pun bergerak mengikuti cewek itu. Tapi ia malah mendapati cewek itu sedang ditagi dep kolektor. Saat melihatnya dari dekat, Jangbu belum bisa memastikan, apakah ia Sumi cinta pertamanya atau bukan. Tapi Jangbu sudah terlanjur terpikat. Jadi, gak salah jelah. Sesaat hidup Jangbu berubah sejak mengenal cinta, ia terus mengamati cewek. Termasuk kebiasaannya berdiri di seberang warkop. Dengan manis, Jangbu membawakan sofa supaya cewek itu bisa duduk selagi memandangi warkop. Tapi saat menarik sofa, Jangbu bertemu dengan orang-orang yang biasa muncul di CCTV-nya. Saat itu, Jangbu merasa dekat dan menyapa mereka. Tapi tentu saja tidak ada yang kenal siapa Jangbu. Di sisi lain, cewek itu benar bernama Sumi. Tapi, apakah ia cinta pertama Jangbu? Lihat saja nanti. Sumi yang dibarisi banyak hutang, kini bekerja serabutan. Di samping itu, Sumi masih mengejar mimpinya sebagai artis teater. Tapi, ia dipandang rendah karena umurnya sudah 30-an. Ketika Sumi mempulang dengan muka muram, langit juga ikutan hujan. Dari pantauan CCTV, Jangbu bisa tahu Sumi terjebak hujan. Ia pun mengajak Byungso untuk mengantar payung ke Sumi. Tidak lupa, Byungso mengajari cara romantis supaya cewek bisa terpana. Tapi sayangnya, ajaran Byungso tergolong jadul sampai-sampai Jangbu malah dikira cowok si inting. Tidak puas berguru ke Byungso, kini Jangbu beralih ke dokternya. Dari ajaran si dokter cinta, Jangbu akan memberi bunga untuk Sumi. Ketika tahu anaknya sedang jatuh cinta, ibu Jangbu menata rambut anaknya meskipun modulnya sangat ketinggalan jaman. Pada keesokan harinya, Jangbu bersiap dengan rencananya. Ia melihat Sumi sedang terburu-buru mengikuti audisi. Tapi, juri tidak menunjukkan respon yang baik. Sumi pun langsung mengeluarkan suara merdunya untuk menarik perhatian juri. Sesaat Sumi bernyanyi, Jangbu semakin terpukau menatapnya. Setelah Sumi menyelesaikan lagunya, ia nyaris keslempet bus. Untungnya saja, Jangbu segera melindunginya. Namun, aksinya ini tidak berakhir seperti di drama Korea. Ia malah kena maki Sumi karena tingkah anehnya. Cara PDKT itu tidak cocok untuk Sumi. Daripada memberi bunga, mending kirimin domi. Begitu pikir Sumi. Di saat Sumi pergi, Jangbu langsung memanggil namanya. Seketika, Sumi langsung berhenti. Namun Sumi bilang jika, iya, oh Sumi, bukan bong Sumi yang dicari Jangbu. Selepas insiden salah orang, Jangbu terus kepikiran Sumi. Ia melihat ulang foto kecil Sumi, kemudian, dicocokkan dengan Sumi yang dari kemarin dia ikuti. Tanpa disadari, ini membuat Jangbu patah hati. Lalu, suatu ketika, Jangbu tidak sengaja bertemu Sumi. Tapi berbeda dari biasanya, kini Jangbu mengambilkan Sumi begitu saja. Malah gantian Sumi yang cari-cari perhatian. Selain itu, Jangbu bermaksud mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Namun, keputusannya berubah sekejap. Saat melihat Sumi di layar CCTV, Jangbu tiba-tiba jadi semangat menjalani hidup. Lalu pada malamnya, Jangbu mendatangi Sumi yang sedang minum sendirian. Ia membawa sekalus indomie sesuai permintaan Sumi. Tidak hanya itu saja, Jangbu menemani Sumi minum, lalu menunjukkan kemampuannya menangkap sesuatu dengan kecepatan kilat. Seketika, Jangbu menjadi tontonan menarik di sana. Kemudian, Jangbu mengendong Sumi yang mambuk berat. Kini, Jangbu menyadari, meskipun ia bukan bung Sumi, tapi, ia tetap jatuh cinta pada Sumi ini. Semenjak malam itu, Jangbu melalui jalan yang dilewati Sumi hanya untuk merasakan kalau mereka berada di jalan yang sama. Dari situ, Jangbu sekalian survei. Ternyata, masih ada banyak jalan yang belum dilingkapi CCTV. Ia pun menggambarnya secara detail. Sementara itu, hubungan Jangbu dan Sumi mulai ada peningkatan. Jangbu pun memberitahu tentang pekerjaannya. Tapi, Sumi terlihat sedikit kecewa karena Jangbu bukan PNS. Di saat Sumi tahu Jangbu yang menaruh sofa untuknya, ia berpikir hal itu sangat romantis. Tapi, sesaat kemudian, ia malah membahas pemilik warkop di seberang yang sepertinya punya mobil. Saat mendengarnya, Jangbu langsung minder karena ia tidak mempunyai mobil. Selepas Sumi pergi, Jangbu menunggu pemilik warkop keluar untuk menanyakan soal mobil. Tapi, malah mereka tidak nyambung karena satunya bahas mobil, satunya lagi bahas teh. Diam-diam, Jangbu merasakan cemburu. Ia pun bertanya ke semua orang terdekatnya, tapi tidak ada yang punya mobil. Karena, uang saja pas-pasan kayak kita-kita ini. Beralih pada Sumi yang berhasil lolos audisi, ia mengundurkan diri dari kerja baru waktunya. Belum habis kegembiraan Sumi, ia dicegat penagih hutang. Untungnya saja, ada Jangbu dan Byungso yang siap-siaga menyelamatkan Sumi. Lama-kelamaan, Sumi merasa tersentuh juga. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya melalui CCTV. Lalu setelahnya, Sumi semakin membuka diri ketika didekati Jangbu. Pada saat itu, Sumi bercerita, ia ingin ke laut, dekat kamung halamannya jika mempunyai mobil. Usai Sumi mengatakan keinginannya, Jangbu langsung membayangkan pergi ke laut berdua. Jangbu berpikir keras supaya ia bisa mengajak Sumi ke laut. Sampai akhirnya terlintas mendekati supir bis kesepian yang biasa ia lihat di CCTV. Keesokan harinya, Jangbu sudah berada di bus lokal pengemudi bernama Sangman. Ia juga datang ke lapangan di mana Sangman biasa bermain lempar bola sendirian. Ternyata, Jangbu bermaksud meminjam bis untuk mengantar Sumi ke laut. Sementara itu, Sumi masih ragu-ragu dengan Jangbu sebab Sumi melihat Jangbu hidupnya tidak terlalu serius padahal umurnya sudah 30-an. Padahal, Jangbu rela melakukan apa saja asal Sumi bahagia seperti saat ini saat ia mengosongkan bis dan menyebut Sumi. Dalam bis lokal ini ada Sangman, Byungso, Jangbu, Sumi, dan satu anak kecil bernama Baigu. Setelah bus berjalan jauh, Sumi baru sadar tujuannya tidak seperti biasa. Ia benar-benar kejutan dari Jangbu. Dan tidak kalah mengejutkan lagi, bus mereka malah kena tilang karena tidak seharusnya keluar dari kota. Ketika tidak bisa dibicirakan baik-baik, mereka pun turun untuk merusuh ke polisi. Sedangkan, Jangbu melihat dengan bahagia. Ia tidak menyangka bisa dekat dengan banyak orang. Padahal, dulunya antisosial. Pada akhirnya, mereka semua gagal ke laut. Tapi mereka jadi semakin dekat. Tidak hanya dekat dengan Sumi saja, melainkan juga dengan Sangman dan Baigu. Pada suatu hari, ada penculikan gadis tapi pelakunya belum tertangkap. Pusat pengendali CCTV bertugas memantau mobil pelaku yang sudah diketahui pelatnya. Usai ada kasus ini, Jangbu seringkali dilanda cemas ketika melihat Sumi menghilang dari pantauan. Ia pun berlari sekuat tenaga meski harus terjatuh berkali-kali. Dan ternyata, Sumi mau memberikannya kejutan. Begitu melihat Sumi, Jangbu tidak bisa menyembuhkan lagi perasaan cintanya. Sesaat kemudian, mereka berciuman. Kemudian, di suatu malam, Sumi mengajak Jangbu mampir ke rumahnya. Tapi betapa terkejutnya setelah tahu rumahnya dijarah para penagi hutang. Sedangkan, Jangbu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah puas mengajak-ajak rumah Sumi, penagi hutang pun pergi. Kini tersisa Sumi yang menceritakan masa lalunya. Ternyata, selama ini, Sumi berbohong jika ia bukan bung Sumi. Ia sengaja melakukan ini karena malu bertemu cowok yang ia taksir dalam keadaan ambur adul. Untuk membuktikannya, Sumi masih menyimpan gambar yang dibuat Jangbu. Sementara itu, penglihatan Jangbu semakin parah karena ia berlari cepat. Ia juga terancam kehilangan Sumi yang sudah menjual rumahnya dan mengundurkan diri dari tempat kerja. Jangbu melihat Sumi membawa kardus dari pantauan CCTV. Saat tiba-tiba saja ada mobil pelaku yang berkeliaran bebas, situasi menjadi sibuk seketika. Kepala tim berkoordinasi dengan polisi di setempat. Namun, di saat-saat genting, Jangbu terus kepikiran Sumi. Ia pun meninggalkan pekerjaan untuk memastikan Sumi dalam keadaan aman. Ia tidak peduli meski penglihatannya akan semakin kabur karena memaksakan kecepatan. Dan benar saja firasat Jangbu, Sumi kini bertemu pelaku dalam gang gelap. Selagi pelaku mendekati target, Byung-su dan Sangman saling bekerja sama. Byung-su mencari Jangbu yang pandangannya kabur, sedangkan Sangman menghentikan pelaku. Akhirnya Sumi bisa diselamatkan. Tapi, Jangbu sudah kehilangan penglihatannya. Kini Jangbu benar-benar tidak bisa melihat. Ibu Jangbu terus menemani anaknya di saat-saat susah. Sementara, Sumi pergi sesudah melunasi hutangnya. Dan musim silih berganti sampai akhirnya Sumi kembali. Ia mengenang masa lalunya bersama Jangbu. Tapi, Sumi begitu kaget ketika melihat Jangbu kini buta total. Ia pun mengikuti arah langkah Jangbu sampai ke sebuah gedung pameran. Di sana tempat Jangbu mengabadikan Sumi melalui karyanya. Meski kehilangan penglihatannya, kemampuan melukis Jangbu tidak hilang. Pada akhirnya, Sumi bertemu dengan Jangbu. Tak diduga, Jangbu bisa mengenali Sumi. Dan film pun akhirnya tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.